Sudah kita bangun, yang khususnya keterkaitannya adalah dalam rangka bagaimana untuk memanfaatkan bumi ini bukan hanya sekedar mengairin sawah saja yang kapasitasnya 37.000 kubik bisa mengairi 20 hektare dan 40 atau garis. Akan tetapi jauh dari itu juga, potensi umbong wisata yang ada di desa Montorna ini menjadi harapan kami untuk agar dinas penikanan masuk, kenebarkan ikan di umbong yang ada di desa Montorna ini. Apa tujuannya selain dalam rangka bagaimana agar ada ikan yang bisa disebar di umbong Montorna ini, tujuannya adalah ekosistem ikan untuk di daratan ini bisa terjaga dan bisa kita budidayakan. Itu salah satunya. Korelasi dan kolaborasi lain, saya berharap memang umbong yang sudah dibangun ini ada pertukaran lagi dengan potensi wisata. Nah, kehadiran saya di sini juga dan kolaborasi ingin melihat bagaimana umbong ini sudah bisa maksimal untuk bisa kita berguna. Salah satunya, kita berguna. Termasuk juga, dan kolaborasi juga menyampaikan bahwa keterkaitan akses jalan yang masuk dari jalan yang utama memujuk jalan desa. Maka, selagi ada Pak Kades, ya Pak Kades segera diseriusin, diseriusin vera ini, diseriusin. Karena ini potensi besar, maka Pak Kades diseriusin jalan akses dari jalan raya menuju runggung ini, jalannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Nanti diukur berapa lebarannya, diserahkan kepada pemerintah daerah, agar bisa dibangun. Nah, agar bisa dibangun. Nanti kalau nggak dibangun, kan merusak. Nanti yang diprotes, Pak Kades sama Kepati. Nah, itu yang paling penting. Karena masyarakat pada dasarnya, ingin bagaimana, selain aspek sosial, itu juga aspek ekonomi agar bisa bergerak. Maka, untuk itulah, di pertemuan hari ini, saya sampaikan bahwa untuk menjadi canatan Bapak Kepala Desa, untuk bisa segera berkomunikasi dengan Bapak Kepala Desa, poin pertama, biar ke depan keterkaitan dengan corona ini, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah jadi wakil mematih 5 tahun. Pak Kadesnya juga baru. Jangan sampai, nggak selesai-selesai. Target saya 2 tahun harus selesai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Kades, maka karena ini ada potensi, bagaimana ruang potensi buku ini bisa dijadikan destinasi wisata. Silahkan direncanakan, Pak Kades, nanti Bapak Kades akan bisa menerolak buku kontorna ini. Maka, kalau memungkinkan tahu ini, saya hibatkan bantuan keuangan ke Pak Kades 200 buka, tapi nanti, bantuan keuangan itu, Pak Kades ini bahkan ke Bapak Kadesnya, untuk menerolak wisata yang ada di sini. Apakah nanti bikin apa? Bikin apa? Nanti Bapak Kades bisa dengan referensi di Google, ombung-ombung di luar daerah itu yang didadikan destinasi wisata. Ada perahu dan sebagainya, nanti nanti searching saja di Google, agar desa terpernaik. Terus itu. Urusan jalan, urusan PQ Bapak Kades. Yang penting, Bapak Kades tahun ini, selesaikan artisitasinya, diserahkan dengan PQ. Jadi nanti kalau ada yang protes, urusan PQ Bapak Kades lagi. Biar depan begini. Tadi saya udah tanya, berapa kilo dalam buah? Lebih 3 kilo. Biar depan selesai. Nah, dan itu, pasti kalau sudah diserahkan, akan kita selesaikan. Kenapa? Karena apa yang kita berikan, untuk bagaimana ini, misalnya dari destinasi wisata juga, selain bisa mengairin untuk para petani, ada beberapa spek ekonomi yang bisa hidup. sehingga nanti bisa jadi area wisata. Saya pikir orang akan tertarik ke sini. Yang akan kami berkata, Jawa Tau. Tapi kami cepat upayakan, berkata-kata Jawa Tau. Biar tidak semakin datang saya. Gak mundur saya. Saya kalau ada, saya ada teranggi. Mana yang berkata-kata Jawa Tau. Tuh, itu penting.